Burhan Nudin Mide, mantan Kepala Kampung Pilanjau, Kecamatan Sambaleung, Kabupaten Brau ini ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Brau. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dana pembayaran rekening air sejak tahun 2017 hingga 2021. Dari ulahnya tersebut, negara dirugikan hingga Rp776 juta. Kapolres Brau menyatakan modus korupsi yang dilakukan tersangka yakni dengan mengalihkan pembayaran tagihan air ke rekening pribadi. Bersama tersangka disita sejumlah barang bukti berupa bukti tagihan air yang dibayar warga. Berdasarkan hasil dari BPKP telah mengunggikan negara sebesar Rp776 juta 860 ribu yang dilakukan oleh tersangka yaitu saudara BM selama yang bersangkutan berjabat sebagai Kepala Kampung Pilanjau selama 5 tahun. Namun modusnya adalah menjual aset desa yang berupa air yang sudah terdapat dalam aset kode inventaris desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yaitu ke rekening Kaskampung nantang oleh yang bersangkutan. Akibat ulahnya tersebut tersangka dijerat undang-undang korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Polisi masih mendalami perkara ini karena diduga melibatkan pihak lain. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau.